Assalamualaikum, kita ketemu lagi dalam materi mata kuliah basis data. Pertama kali ini kita akan membahas mengenai data definition language atau DDL. Oke, kita mulai. Yang pertama, DDL adalah bahasa yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi struktur dari berbagai obyek basis data seperti misalnya view, tabel, skema, indeks, dan lain-lain. DDL juga digunakan untuk membuat hubungan antar tabel, kemudian juga digunakan untuk mendefinisikan berbagai macam batasan-batasan integritas pada basis data, dan juga digunakan untuk pengaturan keamanan, termasuk dalamnya ada hak akses. Oke, hasil dari kompilasi DDL adalah berupa sekumpulan tabel yang disebut sebagai katalog sistem. Sebagai contoh, ini adalah tampilan dari pgadmin, aplikasi admin dari PostgreSQL. Di sini kita menjalankan perintah untuk membuat tabel branch, jadi membuat satu tabel branch, kalau kita eksekusi, nanti akan menghasilkan suatu tabel di dalam database Dream Home di sini. Selanjutnya, sebelum kita dapat mendefinisikan data dengan menggunakan DDL, kita harus tahu terlebih dahulu berbagai macam tipe data standar yang ada di dalam SQL. Jadi, nantinya waktu kita mau mendefinisikan suatu data atau berupa atribut-atribut dalam suatu tabel, kita harus mendefinisikan tipe data yang kita gunakan itu apa. Yang pertama di sini ada tipe data bolean, jadi ketika ada suatu data yang dia memiliki nilai true atau false, kita bisa menggunakan tipe data bolean. Selanjutnya adalah tipe data karakter, di sini deklarasinya bisa berupa char atau varchar. Ini untuk tipe data yang dia menggunakan karakter, misalkan nama, alamat, atau misalkan name, dan seterusnya. Di sini ada perbedaan antara tipe data char dan juga varchar. Untuk tipe data char, dia sifatnya adalah fixed length. Jadi, panjang dari datanya itu adalah tetap. Ini kita gunakan untuk data yang memiliki nilai yang panjangnya adalah fixed. Contohnya misalkan adalah name, semua name memiliki panjang yang sama. Kalau varchar, dia digunakan untuk data yang sifatnya memiliki panjang yang bervariasi. Contohnya adalah nama atau alamatnya itu kita bisa menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya adalah tipe data bit. Ini berisi untuk data yang berupa binary digit. Yang selanjutnya di sini adalah exact number. Ada numeric, decimal, integer, small integer. Misalkan kalau dalam dream home itu untuk menyimpan jumlah kamar dalam suatu properti, kita bisa menggunakan small integer. Di sini tentunya tiap-tiap tipe data ini memiliki ukuran dalam memori yang berbeda-beda. Ini yang menjadi tantangannya adalah kita harus bisa menentukan tipe data yang paling tepat. Jadi misalkan kalau tidak perlu sampai miliaran angka yang kita butuhkan, kita cukup pakai yang small integer. Kemudian tipe data untuk yang approximate, untuk pendekatan atau perkiraan. Ada tipe data float, real, atau double precision. Selanjutnya untuk tipe data yang berhubungan dengan waktu atau tanggal, bisa menggunakan date, time, atau time stamp. Yang berikutnya ini adalah tipe data interval yang berupa range. Yang terakhir adalah tipe data large object. Ini misalkan ada binary large object, atau bisa kita sebut sebagai blob. Ini untuk beberapa penggunaannya, contohnya adalah misalkan untuk menyimpan gambar. Jadi image itu bisa kita simpan ke dalam database, yaitu bisa menggunakan tipe data blob. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan beberapa fitur tergait integritas yang ada dalam database, atau integrity enhancement feature. Jadi ini adalah kontrol integritas, yang terdiri dari batasan-batasan yang diterapkan, untuk melindungi database agar tidak menjadi tidak konsisten. Jadi database-nya supaya dia bisa tetap konsisten. Di sini ada lima jenis batasan integritas. Di antaranya, yang pertama adalah required data. Jadi kita bisa menifisikan suatu data itu harus diisi. Yang selanjutnya adalah terkait dengan batasan domain. Kemudian terkait juga dengan integritas entitas. Selanjutnya di sini ada integritas referensial, dan juga batasan yang terkait dengan assertion. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, required data, atau kita bisa menentukan suatu data yang harus diisi, yang wajib diisi. Jadi beberapa kolom harus berisi, beri level yang valid. Kolom tersebut tidak boleh berisi 0. Jadi misalkan penggunaannya adalah yang kita bisa menentukan berbagai macam field yang kita wajibkan dan harus diisi. Nah, di situ bisa kita definisikan dia sebagai not null. Jadi di sini kita menggunakan standar ISO-nya adalah not null. Jadi ketika suatu kolom, dia kita definisikan sebagai not null, berarti kolom tersebut dia adalah required data, atau datanya harus diisi. Oke, ketika not null ditentukan, sistem menolak perintah untuk memasukkan 0 ke dalam kolom tersebut. Jadi misalkan kita menentukan suatu kolom tadi, misalkan adalah di sini contohnya adalah nama. Nama dia bernilai not null. Kemudian ada data yang dimasukkan ke dalam kolom ini, datanya berupa null, atau dia tidak mengisi. Dia tidak mengisi nama. Padahal di sini nama itu kita definisikan sebagai not null, berarti dia harus diisi. Jadi kalau ada yang memasukkan datanya tadi berupa null, atau dia tidak diisi, yang nanti akan ada pesan error, bahwa ini menyalahi dari definisi yang kita tentukan untuk constraint-nya. Jadi di sini gunanya adalah untuk itu. Jadi kita bisa menentukan berbagai macam kolom, field data yang dia harus diisi. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan batasan domain. Jadi batasan domain bisa kita gunakan dalam pernyataan create dan juga alter table. yang pertama adalah klausa check yang memungkinkan batasan untuk mendefinisikan pada kolom atau seluruh tabel. Nah, di sini contohnya adalah kita bisa membatasi isian untuk jenis kelamin hanya bisa diisi karakter M dan juga F. Nah, di sini kita gunakan klausa check di sini ketika kita mendefinisikan suatu field atau kolom berupa. Di sini adalah jenis kelaminnya, tipe datanya adalah char, kemudian dia not null, dan kita cek apakah isian jenis kelamin itu bernilai M atau F. Jadi hanya bisa diisi M dan F. Jadi nanti kalau ada input yang lain, nanti akan ada pesan error, bahwa itu menyalai dari yang sudah kita definisikan ini. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita juga bisa membatasi domain dengan perintah create domain. Dengan pernyataan create domain. Nah, di sini contoh dengan menggunakan create domain, jadi kita membuat suatu domain, misalkan di sini adalah jenis kelamin, sebagai char, defaultnya adalah M. Kemudian kita cek apakah isiannya nanti berupa M atau F. Kurang lebih seperti itu. Atau yang kedua, kita membuat suatu domain. Create domain, branch number, schar. Jadi kita membuat suatu domain dengan tipe data char 4, panjangnya dalam 4. Kemudian kita cek di sini. Jadi value-nya hanya ada di kantor cabang yang ada dalam branch. Jadi kode kantor cabangnya hanya ada di dalam tabel branch. Jadi ini kita batasi saja, inputnya hanya ada di kantor cabang, hanya saja di dalam kantor cabang atau di branch ini untuk kode dari kantor cabangnya. Jadi selain itu nanti tidak akan bisa buat dimasukkan. Oke, metode yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan batasan domain adalah menggunakan perintah create domain. Domain dapat dihapus dari database menggunakan perintah drop domain. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan integritas entitas. Jadi standar ISO mendukung integritas entitas dengan klausa primary key dalam pernyataan create dan alter table. Jadi contohnya di sini adalah primary key property number. Jadi ini kita definisikan property number sebagai primary key. Untuk mendefinisikan primary key composite, jadi misalkan dalam suatu tabel dia bisa memiliki primary key gabungan dari beberapa kolom. Nah, di sini disebut sebagai primary key yang sifatnya adalah composite. Kita dapat menentukan beberapa nama kolom dalam klausa primary key. Jadi misalkan di sini primary key client number, property number. Berarti di sini primary key-nya terdiri dari dua kolom. Oke, selanjutnya untuk membatasi suatu kolom yang bukan primary key. Jadi bisa saja suatu kolom itu dia bukan primary key. Tapi kita menginginkan dia tetap bernilai unik gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan klausa atau perintah unik ya. Jadi misalkan di sini unik klien number dan property number. Misalkan contohnya kita punya tabel mahasiswa ya memiliki primary key NIM. Primary-nya NIM ya. Tapi ada kolom yang lain itu juga kita pengen dia bernilai unik gitu ya. Dan dia bukan primary key. Misalkan adalah email gitu ya. Email mahasiswa. Nah, di situ kita bisa definisikan unik email gitu. Jadi email itu juga harus bernilai unik ya. Jadi walaupun dia bukan primary key kita bisa juga definisikan dia sebagai suatu nilai yang unik ya. Selanjutnya adalah terkait dengan referensial integrity ya. Di sini berhubungan dengan foreign key ya. Jadi konsep dengan foreign key ya. Karena dia punya hubungan referensial ke tabel yang lain ya. Jadi konsep foreign key adalah suatu kolom atau sekumpulan kolom yang setiap baris pada tabel anak terdapat suatu key ya yang berhubung dengan baris data yang terdapat pada tabel induknya yang sesuai dengan primary key. Referensial integrity berarti bahwa jika foreign key memiliki nilai maka nilai tersebut harus match ya. Dan merujuk pada baris yang terdapat pada tabel induknya. Jadi karena tabel anaknya ini merujuk pada tabel induknya berarti datanya harus match ke tabel induknya ya. operasi insert atau update pada nilai foreign key di tabel anak akan ditolak jika nilai tersebut tidak match dengan nilai yang ada di tabel induk ya. Operasi update atau delete pada data yang di tabel induknya ini kebalikannya ya. Yang dirujuk pada tabel anak bergantung pada tindakan referensial yang ditentukan menggunakan subklausa on update on delete dari klausa foreign key. Oke. Kita bahas ya. Oke, yang pertama kita kembali ke tabel ini ya yang di awal dulu pernah dibahas yaitu tentang tabel branch dan juga tabel staff ya. Nah disini tabel staff dia punya key ya branch number yang menjadi foreign key. Dia merujuk kepada tabel induknya. Jadi tabel staff ini sebagai tabel anaknya dan tabel branch ini sebagai tabel induknya. Gitu kan ya. Nah menurut pembahasannya tadi kalau ada setiap nilai yang di tabel anaknya ini dia harus match dengan tabel induknya ya. Jadi disini kalau ada B003 berarti di tabel induknya juga harus ada B003. Begitu kan ya. Ya seperti itu. Nah nanti misalkan kita mau menambahkan baris baru ya tetapi tabel atau data branch number-nya tidak ada disini ya. Jadi tidak match gitu ya. Misalkan kita masukkan B008 kita masukkan tabel baru nih atau data baru ya disini branch number-nya adalah B008 dia tidak match maka itu akan ditolak ya. Jadi tidak bisa gitu ya. Kita tidak bisa memasukkan data baru disini disini branch number-nya adalah B008 karena ini tidak match jadi yang bisa kita masukkan hanya yang ada di dalam branch number ini gitu kodenya ya. Jadi itu terkait dengan referential integrity ya. Jadi harus match disini ya. Nah bagaimana sebaliknya kalau ada operasi yang ditabel induk ya bagaimana apakah dia akan memengaruhi tabel yang ada di tabel anaknya ya. Misalkan kita mau menghapus B005 ini ya. B005 mau kita hapus. Padahal B005 ini dirujuk oleh tabel staff gitu ya. Ada yang merujuk ini ya. Kalau yang kita hapus B002 ini tidak masalah ya. Karena disini tidak ada yang merujuk gitu ya. Ini akan bisa gitu. Jadi kalau kita mau menghapus data tentang B002 itu akan bisa gitu ya. Tapi kalau B005 bagaimana itu ya. Nah disini dalam database kita bisa membuat 4 kemungkinan untuk itu ya. Jadi tadi yang terkait dengan referential integrity. Yang pertama adalah cascade ya. Menghapus baris pada tabel induk akan menghapus baris yang match pada tabel anak gitu ya. Jadi kalau kita disini hapus B005 dan kita definisikan dia sebagai cascade nanti tabel anaknya juga akan terhapus. Jadi semua record ini ya yang B005 ini akan terhapus. Itu kalau kita definisikan dia sebagai cascade. Kemudian yang kedua kalau kita definisikan dia sebagai set 0 apabila kita menghapus baris pada tabel induk akan membuat nilai pada baris pada kolom FK di tabel bernilai 0 ya. Jadi kalau kita hapus B005 semua yang ada disini yang punya nilai B005 dia akan bernilai 0 ya. Itu kalau kita set sebagai 0. Tentunya waktu kita definisikan beras number ini boleh berisi 0 ya. Berarti disini adalah dia boleh bernilai 0 ya. Selanjutnya adalah set default ya. Jadi menghapus baris pada tabel induk akan membuat setiap nilai pada kolom FK juga menjadi nilai defaultnya. Jadi misalkan tadi kita hapus B005 nah ini akan dikembalikan waktu kita mendefinisikan kolom beras number ini kita menentukan nilai defaultnya berapa. Misalkan nilai defaultnya adalah B001 ya. Kita setting nilai defaultnya adalah B001 jadi kalau disini kita hapus B005-nya semua data yang punya B005 ini dia akan berubah menjadi defaultnya yaitu adalah B001 ya itu ya. Terkaitu dari yang kita definisikan seperti apa. Yang selanjutnya adalah no action kalau no action berarti akan ditolak ya. Jadi misalkan disini kalau kita definisikan no action kalau kita hapus B005 nggak akan bisa gitu ya. Nggak akan bisa karena ini dirujuk ya. Ini adalah no action ya. Jadi keempat kondisi ini ya tergantung bagaimana kita mendefinisikan suatu hubungan antar key tadi ya. Seperti apa kita definisikannya ya. Oke. Selanjutnya tadi adalah batasan terkait dengan assertion ya. Jadi perintah create assertion memungkinkan kita membuat suatu batasan integritas yang melibatkan dua atau lebih tabel ya. Sebagai contoh disini kita membuat assertion staff not handling too much ya. Jadi kita membuat suatu assertion ya dengan nama staff not handling too much. Kita cek not exist staff select staff number from property foreign group by staff number having count lebih dari 100 ya. Jadi maksudnya adalah disini kita akan mengecek gitu ya apa namanya di property ini yang dia lebih dari 100 gitu ya untuk 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 property yang di yang di apa yang di kelola gitu ya. Jadi seorang staff dia hanya boleh mengelola maksimal 100 property ya. Jadi kalau nanti ada suatu data baru dimasukkan dan dia staff yang sama kemudian dia juga mengelola property lagi lebih dari 100 itu akan ditolak. Jadi disini untuk pengecekannya adalah maksimalnya adalah 100 gitu ya untuk membatasi. Jadi kita bisa membuat suatu batasan yang disebut sebagai assertion ya. Oke. Nah ini cara mendefinisikan foreign k tadi ya. Jadi terkait dengan foreign k. Jadi penulisan statement SQL untuk mendefinikan foreign k adalah foreign k. Kemudian nama k-nya apa. Kemudian referensinya ke tabel yang mana. Tadi misalkan ada tabel branch. Disini kita definisikan primary key-nya adalah branch number. Nah disini adalah tabel staff. Tabel staff tadi punya key branch number yang nanti akan kita set sebagai foreign key disini. Maka disini kita tentukan foreign key-nya adalah branch number. Referensinya adalah tabel branch. Jadi disini tabel staff ini akan merujuk ke dalam tabel branch. Tinggal kita tambahkan saja disini adalah foreign key dalam kurung. Nama foreign key-nya apa. Nama foreign key-nya adalah branch number ini. Kemudian references. Kemana dia merujuknya? Tabel hidupnya apa? Tabel hidupnya adalah tabel branch yang ini. Jadi inilah statement untuk mendefinisikan foreign key. ini beberapa perintah DDL. Perintah utama SKL pada DDL ada beberapa perintah disini. Ada create skema, create domain, create table, create view, dan create index. Untuk menghapusnya ada drop skema, drop domain, drop table, drop view, drop index. Untuk melakukan pengubahan ada kemungkinan ketika kita membuat suatu tabel itu akan kita ubah. Misalkan menambahkan kolom atau memperbaiki beberapa constraint. Ini kita bisa menggunakan perintah yang namanya alter table. Begitu juga dengan mengubah domain, kita bisa menggunakan alter domain. Di sini untuk yang create skema sama create view ini sudah diatur dalam standar ISO. Kalau yang index ini belum ada standarnya. Jadi beberapa ada yang perbedaan sintaksnya. Karena memang ini belum dibuat standar index-nya untuk SKL-nya. Oke, yang pertama bagaimana kita membuat database? Jadi kita bisa menggunakan perintah create database. Misalkan create database dream home. Ini membuat database. Selanjutnya untuk membuat tabel. Tadi sudah kita bahas juga. Jadi misalkan kita membuat tabel property. Di sini kita membuat create table nama property foreign. Kemudian kita definisikan di sini kolom-kolomnya apa saja. tipe datanya apa saja. Kemudian tadi terkait dengan apakah dia required apa enggak. Kita bisa definisikan. Misalkan di sini property number room seren owner ini dia harus diisi. Berarti di sini kita definisikan dia sebagai not null. Selanjutnya di sini misalkan kita buat suatu nilai default-nya bisa kita setting default-nya 4 default-nya adalah 600. Ini adalah nilai default. Selanjutnya di sini kita definisikan primary key-nya. Primary key-nya di sini adalah property number. Jadi ini kita set sebagai primary key. Selanjutnya tadi terkait dengan referential integrity terkait dengan foreign key kita bisa definisikan di sini bahwa tabel ini punya hubungan dengan tabel staff. Dengan tabel staff di sini ada staff number di sini. Staff number di sini. Jadi foreign key-nya adalah staff number references-nya adalah tabel staff. Jadi dia merujuk kepada tabel staff. Selanjutnya di sini ada statement tadi yang terkait dengan perubahan pada referential integrity-nya. Jadi kalau on delete set 0 berarti kalau dihapus maka dia akan bernilai 0. Kalau on update dia cascade. Kalau di update dia akan cascade. Di sini hasilnya tabel-nya adalah kurang lebih seperti ini untuk tabel property foreign. ini kembali ke domain tadi. Jadi ada kalanya suatu data bisa kita pakai di beberapa tempat. Misalkan staff number bisa saja kita pakai di beberapa tempat atau beberapa attribute ini atau kolam ini bisa saja kita gunakan di beberapa tempat. kita bisa mendefinisikan suatu tipe data ini supaya nanti bisa kita gunakan secara berulang. Makanya kita bisa gunakan yang namanya adalah domain. Di sini domain adalah suatu pengaturan tipe data default dan juga validasi yang disimpan dalam suatu objek yang bisa digunakan secara berulang. Misalkan di sini adalah jenis kelamin. Kita membuat domain jenis kelamin atau kita membuat domain property room jumlah kamarnya. disini antara 1 dan 15 jadi kita membuat tipe data namanya property rooms dan nanti tinggal kita pakai aja property room nya dan dia sudah ada pengecekannya antara 1 sampai 15 jadi tidak perlu lagi kita definisikan satu-satu tinggal kita gunakan lagi property rooms jadi contohnya misalkan di sini kita membuat berbagai macam domain ada banyak sekali domain misalkan di sini ada owner number ada staff number brand number dan seterusnya nanti ketika kita membuat tabel kita tinggal memakai domain ini jadi tidak perlu lagi mendefinisikan svarchar 4 check value ini sudah tidak perlu lagi karena kita sudah buat domain nya jadi tinggal kita pakai aja brand number ini setiap membuat tabel yang dia memiliki kolom ini tinggal kita pakai aja tidak perlu kita definisikan lagi jadi disini contohnya membuat tabel dengan menggunakan domain jadi property number tinggal kita pakai aja property number jadi tidak perlu lagi farchar berapa itu tidak perlu lagi karena ini tadi sudah berupa domain property number sudah berupa domain tinggal kita pakai saja kurang lebih seperti itu oke itu oke selanjutnya adalah alter table jadi tadi ada kalanya ketika kita membuat satu tabel kita perlu melakukan modifikasi tabel ini kita bisa menggunakan perintah yang namanya adalah alter table jadi digunakan untuk mengubah struktur tabel yang setelah selesai dibuat definisi pernyataan alter table dalam sender isu terdiri dari enam opsi jadi untuk menambahkan kolom baru atau menghapus kolom dari tabel menambahkan batasan atau constraint tabel baru atau menghapus batasan kemudian bisa juga menetapkan nilai default set default untuk kolom atau menghapus nilai default jadi disini ada beberapa perintah alter table untuk menambah kolom kita bisa pakai add kolom contohnya seperti apa jadi contohnya disini misalkan kita ingin menghapus nilai default pada tabel staff kolom position jadi misalkan di dalam tabel staff itu ada kolom position dia punya nilai default kemudian nilai default ini mau kita hapus caranya adalah tinggal kita alter table staff alter position drop default selanjutnya kita ingin menetapkan nilai default pada tabel staff untuk kolom sex disini tinggal kita tambahkan disini alter table staff alter sex set default f set menjadi f default nya kemudian misalkan tadi kita mau menghapus constraint pada tabel property foreign kita menghapus constraint gimana caranya kita ubah dulu tabel alter table property foreign drop constraint staff not handling too much yang terakhir misalkan kita mau menambah suatu kolom dalam tabel client gimana caranya tinggal kita alter table client add misalkan nama kolom adalah prev no rooms disini kita tambahkan kolomnya kemudian tipe datanya apa disini kita menggunakan domain selanjutnya untuk terakhir adalah kita bisa menghapus tabel dengan perintah drop table misalkan disini menghapus tabel property foreign drop table property foreign jadi kalau kita jalankan perintah ini tabel property foreign akan hilang beserta semua data-datanya nanti hati-hati kalau mau mencoba perintah drop table ini oke pertemuan kita untuk tentang data-datanya cukup sampai sini dan kita lanjutkan lagi materi selanjutnya tentang DML DML ya Terima kasih.